Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus semakin bertambah jumlahnya baik laki-laki maupun perempuan Bahkan orang banyak membawa orang-orang sakit sampai ke jalan-jalan dan membaringkan mereka di atas tempat tidur maupun tikar Terima kasih telah menonton Shalom sahabat biblika yang dikasih oleh Tuhan Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat biblika Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke 36 di dalam serial pembahasan kitab Markus Dengan tema penyembuhan di Genesaret Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Injil Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56 Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia Sesudah Yesus dan murid-muridnya tiba di kampung Genesaret Waktu mereka turun dan mengikat perahu Orang-orang di situ langsung tahu bahwa dia adalah Yesus Lalu orang-orang di situ berlari ke setiap daerah itu untuk menyampaikan bahwa Yesus sudah kembali Lalu mereka membawa orang-orang sakit di atas kasur di tempat di mana saja mereka mendengar Yesus berada Jadi kalau Yesus ada di satu kota, kampung atau rumah di luar kampung Maka mereka membawa orang-orang sakit ke tempat umum yang terdekat Mereka meminta kepadanya supaya dia mengizinkan orang-orang sakit itu menyentuh ujung jubahnya saja Dan semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 6 ayat 53-56 Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan Setelah Yesus berjalan di atas air Muzizat yang lain segera menyusul Tidak lama setelah menambatkan kapal di tepi Genesaret Ketika itu Yesus menyembuhkan semua orang dibawa kepadanya Penyembuhan di Genesaret memberikan kesempatan buat pengamatan tentang keberhasilan pelayanan penyembuhan Yesus Tujuan dari pelayanan penyembuhan Yesus Pengamatan serupa dapat dibuat tentang pelayanan penyembuhan Petrus dan Paulus Yang dapat mengkritik apa yang disebut pelayanan kesembuhan hari ini Apakah mereka benar-benar melayani seperti yang Tuhan kehendaki? Jadi mari kita mulai dengan mencatat yang pertama Pengaturan penyembuhan Di Genesaret Di mana Yesus dan murid-muridnya melabuhkan perahu mereka Dataran padat dan subur di selatan Kapernaum Sekitar 3 mil di sepanjang Laut Galilea Yang juga disebut Danau Genesaret Keindahan alam dan kesuburannya sangat luar biasa Ada kenari, palem, buah arah, zaitun, dan buah anggur Di kesempatan lain, penyembuhan yang dilakukan oleh Petrus Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus semakin bertambah jumlahnya Baik laki-laki maupun perempuan Bahkan orang banyak membawa orang-orang sakit sampai ke jalan-jalan Dan membaringkan mereka di atas tempat tidur maupun tikar Mereka melakukan seperti itu dengan harapan Orang-orang sakit itu akan sembuh Walaupun hanya kena bayangan Petrus Ketika lewat di situ Dan dari kota-kota di sekitar Yerusalem Juga banyak sekali orang yang datang membawa orang-orang sakit Dan yang diganggu oleh roh-roh jahat Lalu mereka semua disembuhkan Kisah para rasul pasal 5 ayat 14-16 Dalam terjemahan sederhana Indonesia Penyembuhan yang dilakukan oleh Paulus di Yerusalem Pada waktu itu Allah melakukan banyak keajaiban yang luar biasa melalui Paulus Kalau orang-orang sakit tidak bisa datang menemui Paulus Maka orang-orang membawa sapu tangan atau kain yang dijama oleh Paulus Dan meletakkannya atas orang-orang sakit Maka mereka menjadi sembuh Dan ada juga yang meletakkannya pada orang-orang yang kerasukan Lalu roh-roh jahat meninggalkan mereka Kisah para rasul pasal 19 ayat 11-12 Lalu di kota Efesus Selama masa tinggalnya yang diperpanjang Saat dalam perjalanan ketiganya Baik dalam pelayanan di pedesaan dan perkotaan Hal-hal indah terjadi ketika benar adanya Abdi Allah menyembuhkan orang sakit Tapi sekarang mari kita perhatikan baik-baik Hal yang kedua Keberhasilan penyembuhan di Genesaret Ketika orang-orang mendengar dia ada di sana Mereka mengumpulkan orang-orang yang sakit Kemana pun dia pergi Mereka membawa orang sakit kepadanya Di tempat tidur Menempatkannya di pasar Di tempat-tempat umum yang sekiranya Yesus lewat Kemudian catatan dari Injil Markus adalah Sebanyak yang tersentuh oleh dia Semuanya disembuhkan Lalu di kesempatan lain Petrus di Yerusalem Menurut kisah para rasul 5 ayat 14-16 Yang sakit dibaringkan di jalan Di atas tempat tidur Dan juga ada yang di atas sofa Orang-orang dari kota-kota sekitarnya Membawa orang sakit Dan orang-orang yang kerasukan Roh jahat Untuk disembuhkan oleh Petrus Perhatikan baik-baik Mereka dikatakan semuanya sembuh Baik Paulus di Ephesus Maupun Petrus di Yerusalem Tuhan membuat mukjizat Yang tidak biasa Dengan tangan Paulus Bahkan sapu tangan yang dibawa dari tubuhnya Dapat menyembuhkan orang sakit Perhatikan baik-baik disini Tersirat adalah Bahwa semua yang menerima pelayanan seperti itu Disembuhkan Orang banyak yang berkumpul di sekitar Yesus Petrus dan Paulus Bisa mengerti Keberhasilan ketiga orang ini luar biasa Sekarang mari kita mengamati tentang pentingnya Penyembuhan Di Genesaret Tujuan dari penyembuhan adalah Untuk mengkonfirmasi klaim Yesus Bahwa dia adalah anak Allah Orang-orang yang melihat tanda-tanda tersebut Membangun hubungan Misalnya yang dilakukan oleh Nikodemus Yang dicatat di Dam Yohanes 3 ayat 2 Pada suatu malam Seorang yang bernama Nikodemus Datang kepada Yesus Dia adalah anggota dari kelompok agama Yahudi Yang disebut Farisi Dan dia juga salah satu pemimpin dari agama itu Dia berkata kepada Yesus Guru Kami tahu bahwa Bapak diutus oleh Allah Untuk mengajar kami Karena Tanpa bantuan Allah Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan Keajaiban-keajaiban Seperti yang Bapak lakukan Yesus pernah menahan diri pada satu kesempatan Dari melakukan mujizat Karena mereka kekurangan iman Maka Dia tidak melakukan banyak keajaiban di sana Karena mereka tidak percaya kepadanya Bisa dibaca di Dam Matius 13 ayat 58 Tapi perhatikan baik-baik Dia tidak pernah gagal Dalam melakukan mujizat apapun juga Kesempatan lain Tujuan mujizat apostolik Yakni mujizat yang dilakukan oleh para rasul Adalah untuk mengkonfirmasi pesan yang mereka sampaikan Pesan Injil yang mereka sampaikan kepada orang banyak Tuhan memberikan kesaksian Tentang firmannya melalui karunia roh kudus Karena kalau perintah-perintah Allah Yang disampaikan kepada Musa Melalui malaikat-malaikat Harus ditaati Tentu kita harus lebih taat kepada ajaran Yang langsung disampaikan oleh anak Allah sendiri kepada kita Sejahtera Israel menunjukkan bahwa Seluruh hukum Taurat itu terbukti benar Dan siapapun yang tidak menaatinya Akan menerima balasannya dari Allah Sesuai dengan perbuatannya Jadi janganlah kita berpikir bahwa kita bisa terlepas dari hukuman Allah Kalau kita tidak menghargai Dan tidak menaati berita keselamatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri Dan perlu kita ingat bahwa kita menerima berita keselamatan itu dari orang-orang pertama Yang mendengarkannya secara langsung dari Tuhan Mereka sudah menjelaskannya secara tegas kepada kita bahwa Bahwa kabar itu benar Allah sendiri juga membuktikan bahwa berita itu benar Yaitu dengan cara membuat segala macam keajaiban Dan melalui berbagai macam kemampuan khusus Yang diberikan kepada kita oleh roh kudus Sesuai dengan kehendak Allah Ibrani 2 ayat 3 sampai 4 Para rasul tidak selalu menyembuhkan orang yang mereka tahu sakit Dalam perjalanan ke sini Erastus memutuskan untuk tinggal di Korintus Dan saya meninggalkan Trofimus di Miletus Karena dia sedang sakit 2 Timotius 4 ayat 20 Tapi perhatikan baik-baik Para rasul tidak pernah gagal dalam melakukan mujizat apapun Kesimpulan hari ini Hari ini ada penyembuh iman yang menyatakan diri Mengatakan bahwa Tuhan sedang bekerja melalui mereka Ya kita melihat banyak ya orang yang mengklaim diri mereka dapat melakukan kesembuhan ilahi Seringkali banyak orang menghadiri pertemuan mereka Berharap untuk dapat disembuhkan Tetapi banyak orang meninggalkan pertemuan seperti itu Kecewa karena tidak mendapatkan kesembuhan Meskipun memiliki tabib seperti itu Meletakkan tangan mereka pada mereka Dan berdoa untuk mereka Ketika dilayani oleh hamba Tuhan yang benar Semua orang disembuhkan Apakah itu Yesus, Petrus, atau Paulus Tujuan mujizat untuk memastikan bahwa mereka adalah hamba Tuhan Dan Tuhan tidak meninggalkan ruang untuk keraguan Faktanya adalah pelayanan penyembuhan seperti itu untuk tujuan tertentu Mereka harus mengkonfirmasi pesan dan pembawa pesan dari Tuhan Begitu firman Tuhan benar-benar terungkap dan dikonfirmasi Di sana tidak lagi dibutuhkan untuk mujizat konfirmasi seperti itu Kasih akan bertahan untuk selama-lamanya Tetapi akan datang waktunya di mana berbagai kemampuan khusus tersebut Tidak diperlukan lagi termasuk kemampuan menyampaikan pesan dari Allah Menyampaikan pengetahuan atau berbicara dalam suatu bahasa lain Sesuai pimpinan roh kudus Kemampuan khusus untuk menyampaikan pesan dari roh Allah Atau menyampaikan pengetahuan sekarang memang berguna Tetapi tidak bisa menyampaikan hal-hal itu dengan lengkap Tetapi sesudah Yesus kembali nanti Pengetahuan kita akan menjadi lengkap Dan kemampuan khusus yang sekarang kurang lengkap ini Akan dihapuskan karena tidak diperlukan lagi 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10 Yang menjelaskan mengapa mujizat seperti itu tidak dilakukan hari ini Bertentangan dengan klaim yang dibuat oleh guru palsu Yang menyesatkan banyak orang Ketika kita dengan cermat mempelajari mujizat Yesus Dan para rasulnya Membandingkan mereka dengan yang disebut penyembuh mujizat hari ini Kita bisa dengan mudah melihat perbedaannya Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan Kiranya kita dengan jeli apabila menerima undangan disana-sini Kebaktian ataupun pelayanan kesembuhan ilahi Karena format seperti itu apakah masih berlaku atau tidak Firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini Sudah menjelaskan kepada kita Bahwa ketika Tuhan Yesus, Rasul Paulus, Petrus dan Rasul lainnya melakukan mujizat Itu adalah untuk mengkonfirmasi bahwa mereka adalah utusan Allah Dan berita yang mereka sampaikan itu adalah benar Dan setelah itu dikonfirmasi Maka sesungguhnya hari ini tidak diperlukan lagi pelayanan seperti itu Oleh karena itu kalau masih ada orang yang menyalahgunakan momen seperti itu Dan mengklaim diri mereka sebagai penyembuh-penyembuh Berhati-hatilah Agar kita setiap hari kritis Dan kemudian belajar firman Tuhan baik-baik Kita tidak akan dengan mudah disesatkan Kiranya Tuhan Senantiasa memberikan kekuatan berkat kepada kita Shalom Terima kasih